Intro Seorang warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Kolaka diamankan karena menyelundupkan narkoba ke dalam rutan. Ironisnya narkoba itu diperoleh warga binaan tersebut saat menjalani persidangan di pengadilan negeri Kolaka. Imam Satria warga binaan rutan kelas 2B Kolaka diamankan sipir rutan karena menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam rutan. Modusnya pelaku menyembunyikan narkoba satu saset dan pirex pada lipatan kancing baju yang dikenakannya. Imam Satria mengaku mendapatkan sabu-sabu dari seorang rekannya saat disel tahanan pengadilan negeri Kolaka sebelum menjalani persidangan kasus pencurian. Memang di dalam pernah memakai sacuri jai bajunya sementara dia pegang dia sudah buka saya periksa setelah saya periksa saya dapati di sini silahkan disini ada pirex saya kasih ke menajah bilang periksa ini setelah diperiksa betul ada barangnya. Data rutan kelas 2B Kolaka menunjukkan Imam Satria sudah menjadi warga binaan sejak tiga bulan lalu karena dua kasus pencurian. Satu kasus pencurian dengan fonis satu tahun enam bulan penjara satu lagi masih dalam proses persidangan dengan tuntutan satu tahun penjara. Kini warga Kelurahan Seya Kabupaten Kolaka ini masih menjalani pemeriksaan Satuan Resrim Narkoba Polres Kolaka untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kolaka, Asda Lantoro memberitakan. Terima kasih telah menonton!